selamat menikmati kita baru kali ini ya semester kedua atau semester genap pertama kita bertemu mudah-mudahan anak-anak semua sehat semua ya jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan anak-anakku pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan sebelum pembelajaran kita mulai marilah sejenak kita berdoa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat marilah anak-anakku berdoa bersama-sama berdoa mulai dan anak-anak yang belum menyiapkan alat-alat tulis segera siapkan alat-alat tulisnya yang penting kamu punya catatan bu seandainya ini nanti videonya kok ada yang tulisannya putus-putus gimana nanti bisa WA ke buyum saya beri powerpointnya kemarin teman-teman ada yang begitu bab 4 mengenai kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan apa saja yang menjadi tujuan pada pertemuan kali ini ini kita ambilkan foto pada zaman kebangkitan nasional sebelum Indonesia merdeka jadi mulai awal adanya penjajahan nah ini contohnya seperti ini kalau ini kalau berpakaian seperti ini kan sudah bagus malah sopan-sopan pakaiannya tidak ada yang pakaiannya kok kainnya kurang kalau kita membahas mengenai kebangkitan nasional itu kita ingat pada apa perkumpulan Budi Utomo yang dimulai pada tangga tahun 1908 kita lihat saja ya tujuan daripada pertemuan kali ini yaitu tujuan pembelajaran mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan kemerdekaan Indonesia setara tulus sorry ini kok kemerdekanya double dua ya nanti setelah ini kita hapus yang kedua bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan dan Republik Indonesia mengidentifikasi makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari tujuh pembelajaran ini ya mungkin ini tujuan pembelajaran kalau nanti di videonya terputus nanti saya kirim apa powerpointnya next lanjutannya kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 disini saya kutip awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 16.02 sejak VOC berdiri dimulailah berbagai bentuk penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera politik adu domba yaitu mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan sendiri kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 kita ulangi lagi ya awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 16.02 sejak VOC berdiri dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera adu domba yaitu mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri karena di negara kita terkenal dengan kerajaan-kerajaan ada kerajaan yang paling termasuhur itu apa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapai termasuk juga apa kediri juga merupakan kerajaan juga zaman dulu panjalu dengan laha latar belakang kebangkitan nasional kalau kita melihat tadi VOC semacam itu mempunyai politik divide et impera DTE mengadu domba latar belakang kebangkitan nasional ini diprakasai oleh pelajar-pelajar Indonesia atau mahasiswa yang duduk di Stovia atau apa ya kalau sekarang itu namanya Universitas Kedokteran pada waktu itu kan orang-orang Indonesia sudah banyak yang pintar-pintar itu cerdas-cerdas efek lanjutan jadi Belanda itu mempunyai kebijakan pintu terbuka jadi apa menciptakan tenaga kerja yang cukup terampil dan dari penduduk pribumi karena pada waktu penjajahan itu kalau orang Indonesia asli disebut apa pribumi penduduk pribumi makanya ada kerja tanam paksa dan sebagainya itu ada kerja rodi kerja tanam paksa dan sebagainya ini latar belakang kebangkitan nasional maksudnya para pemuda membangkit daripada zaman penjajahan mau menjadi apa merdeka ingin merdeka ini gambarnya ini masih putus kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan ini latar belakang kebangkitan nasional itu ya ini perintah India Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi biar tidak disebut pribumi maka warga negara pemuda-pemuda Indonesia ingin bangkit ingin memerdekakan negaranya terus yang kedua next latar belakang yang kedua ini bisa kamu lihat seperti ini ya ini penduduk non pribumi penduduk pribumi kalau yang ini kayak non pribumi para kaum pelajar pribumi ini mulai menyadari keberadaan bangsawan sebagai bangsa yang bangsanya apa yang tertindas kaum para kaum pelajar pribumi khususnya warga negara Indonesia atau orang-orang Indonesia asli itu ya merasa dirinya tertindas ini ada gambarnya kalian bisa mengamati mengamati kayak apa sampai ini kurus-kurus itu iya toh ngeleset apa ini namanya apa bayangkan seperti ini kayak kurang makan gitu ya iya toh tertindas semacam ini terus selanjutnya ini ini baru yang kedua dari kebangkitan itu tadi budi utama dan organisasi pergerakan lain karena merasa tertindas merasa diadu domba sehingga dokter wahidin sudirohusodo melontarkan gagasan agar para mahasiswa Stovia segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa biar tidak tertindas ya Stovia itu universitas yang jurusan kedokteran yang ini mempunyai ide segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan bangsa Indonesia ini yang tertutup ini makna kebangkitan nasional perjuangan kemerdekaan tapi masih merupakan budi utama dan pergerakan lainnya organisasi pergerakan lainnya kan semuanya ini pengen Indonesia merdeka ya zaman itu waktu itu sudah mempunyai semangat yang luar biasa semangat nasionalisme juga menjelar pada organisasi syarikat islam ini organisasi syarikat islam keprihatinan terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang teungwa dan india makanya mendirikan organisasi yang namanya syarikat islam di dalamnya bergerak dalam perdagangan ini syarikat islam yang pertama tadi apa budi utama kedua syarikat islam terus sekarang yang ketiga ini apa indil indisel partai selain itu ya selain itu muncullah organisasi indisel partai yang memiliki tujuan meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka marilah anak-anakku kita lanjutkan yang B yaitu mengenai arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan kebangkitan kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara next yang kedua masih mengenai pengerti arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu jadi apa anak baper bawa perubahan orang bawa perasaan bawa perubahan jadi arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan tadi ada tiga yang atas tadi juga merupakan tambahan pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan yang ini perlu kalian catat juga ini agak kelihatan ini merupakan perintis kebangkitan nasional termasuk dokter wahidin sudiro husodo itu tadi di depan sudah di atas sudah saya sebutkan ada juga fotonya ya disini perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar stofia pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo makanya tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai hari kebangkitan nasional ini sejarahnya ini yang punya gagasan itu dokter wahidin sudiro husodo dan para pelajar stofia atau seperti apa ya universitas atau perguruan yang apa bikinan belanda untuk non apa untuk pribumi orang Indonesia itu kalau zaman Belanda itu sebutannya pribumi ya berdirilah suatu organisasi yang dinamakan dengan Budi Utomo yang artinya atau dari bahasa sekerta bodi atau budi itu berarti keterbukaan jiwa kalau sekarang itu namanya transparan ya bloko transparan pikiran kesadaran akal atau pengadilan maksudnya tidak pilih kasih ya pemikiran yang tidak pilih kasih semuanya punya hak yang sama yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum ada pun perkataan utomo berasal dari utama maksudnya tingkat yang pertama atau yang sangat baik ya mudah-mudahan anak-anak dari sini sudah bisa jelas bisa mengerti ya kalau misalnya disini tayangannya video ini tulisannya putus-putus nanti bisa WA ke buyung saya kirim powerpointnya saya akhiri sekian ya anak-anak pada pertemuan kali ini marilah kita baca dengan Alhamdulillah semoga covid cepat berlalu kita bisa new normal pembelajaran normal kembali saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati